Ya, pemirsa rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung ini mengungkapkan saat ini menangani 10 hingga 20 pasien anak cuci darah per bulan sebelum nantinya pasien ini dirujuk ke rumah sakit daerah terdekat ke rumah mereka. Ya, sementara itu di poliklinik ginjal non-hemodialisis setiap praktik kedatangan 50 pasien. Kasus ginjal kronik dengan cuci darah pada anak di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung saat ini memang ada. Meskipun tidak ada kenaikan yang signifikan, dari data medis untuk kasus ginjal kronik pada anak dengan cuci darah rutin mencapai 10 hingga 20 anak per bulan. Staff Divisi Nefrologi KSM Ilmu Kesehatan Anak RSHS Bandung, Dr. Ahmetz menunturkan beberapa pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit daerah terdekat untuk menjalani cuci darah. Beberapa anak di antaranya menjalani cuci darah melalui perut di rumah. Sementara, untuk klinik ginjal non-cuci darah memang cukup banyak pasien, yaitu 20 hingga 50 pasien. Itu poliklinik ginjal yang non-hemodialisis itu kami setiap hari Senin dan Kamis, kadang berpisar 20 hingga 50 pasien per hari Senin dan Kamis itu. Tapi kalau untuk kasus yang cuci darah yang rutin, itu poliklinik ginjalisis, itu paling kita seharusnya lupa. Angka dari tahun ke tahun yang menjalani cuci darah pada usia anak 0 sampai 18 tahun itu cenderung stabil. Karena memang kita penyebabnya adalah dua itu terutama, lana struktur dan lantai penyakit yang belum ada. Pihak rumah sakit Hasan Sadikin Bandung mengimbau orang tua untuk memberikan menu gizi seimbang untuk anak. Selain itu, anak-anak harus bergerak dan bersosialisasi, mengontrol tekanan darah serta membatasi konsumsi gula dan garam. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.